Intro Ribuan masyarakat yang tergabung dari beberapa tokoh, yakni tokoh masyarakat, tokoh agama, turut hadiri di dalam acara dialog umat beragama yang dilaksanakan di gedung MECC Medan Sumatera Utara pada hari Kamis 7 Desember 2017. Turut hadir juga dalam acara tersebut yakni Gubernur Sumatera Utara Tengku Heri Muradi, Kapolda Sumatera Utara Ijen Pol Paulus Waterpau yang mewakili Pangdam 1 BB, mewakili Pangkosek, mewakili Danlan Tamal Belawan, Wakapolda Subrik Jenpol Agus Andrianto, Pejabat Utama, Wali Kota Medan, dan para Bupati. Kapol Restabes Medan Kombes Pol Sandi Nugroho, Wakil Kepala Pol Restabes Medan AKBP Tantan Dirisan, Kepala Bagian Operasional Pol Restabes Medan AKBP Doni Satria Sembiring, serta para Kapol Rest sejajaran Pol da Sumatera Utara juga hadir dalam acara ini. Usai Kapolda melakukan pembukaan dalam acara dialog tersebut, selanjutnya dipersilahkan kepada Kakor Bin Mas Polri Bapak Irjen Pol Arkian Lubis untuk melanjutkan pidatonya yang mewakili Bapak Kapolri yang tidak bisa berkenan hadir. Dalam pidatonya, Bapak Kakor Bin Mas Polri Irjen Pol Arkian Lubis mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepadanya. Beliau juga mengatakan bahwa dirinya hadir di dalam acara ini untuk mewakili Pak Kapolri karena Pak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian tidak bisa hadir karena sedang ada tugas negara yang lain. Kak Kor Bin Mas Polri Irjen Pol Arkian Lubis juga memberikan rasa hormatnya kepada penggagas acara tersebut dan kepada seluruhnya yang membentuk acara ini hingga terlaksana di hari ini. Jenderal Bintang 2 itu juga mengungkapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan tokoh-tokoh yang hadir dalam acara tersebut. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Wiputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!